PTP Lindo 1 saat ini terus menyiapkan program pengembangan terminal peti kemas atau TPK Belawan Fase 2 yang saat ini telah mencapai progres sebesar 87%. Pengembangan TPK Belawan Fase 2 ini nantinya akan memiliki dermaga sepanjang 350 meter. Sementara untuk pengembangan TPK Belawan Fase 1 juga sepanjang 350 meter dan infrastrukturnya dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Perwakilan Manajemen PT Prima Terminal Peti Kemas Syahmenan Tarmizi hingga awal Februari 2019 progres pembangunan TPK Fase 2 sudah mencapai 87% yang meliputi pekerjaan survei topografi, batimetri, soil investigasi, pengerukan jalur nelayan baru, pengerukan sedimentasi jalur nelayan, pengerukan tahap 1, reklamasi area kontainer yard dan causeway, preloading kontainer yard, pemancangan tiang panjang baja dan pemancangan seed pile, dan pekerjaan capping beam. Pengembangan TPK Belawan Fase 1 dan 2 yang memiliki panjang total 700 meter ini sejalan dengan rencana induk Pelabuhan Belawan yang telah disahkan oleh Menteri Perhubungan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 21 Tahun 2012. Public Relations Pelindo 1 Fiona Sari Utami mengatakan, pembangunan terminal Peti Kemas Belawan Fase 2 diharapkan mampu mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional khususnya di daerah Sumatera Utara dan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur akan selesai di akhir April dan kami berharap dengan adanya TPK Fase 2 ini nantinya akan membantu pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya yaitu Sumatera Utara dan juga menambah pertumbuhan teruput di Pelabuhan Belawan. Adanya alat, kedatangan alat-alat, alat bongkar muat direncanakan di akhir tahun 2019. Peti kemas yang bisa ditampung di dermaga fase 2 itu sekitar 400 sampai 500 ribu teus. Jadi kalau existingnya saat ini sudah mencapai 1 juta teus, dengan adanya fase 2 nanti bisa mencapai 1,5 juta teus. Tapi kalau ditambah dengan fase 1 dan fase 2 itu jadi 2 juta teus. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!